Ini bedanya kita negara yang mengaku demokrasi tapi sudo gitu ya, jadi sudo demokrasi. Jadi ya gimana, kita tidak mengenal demokrasi liberal, tapi sebenarnya liberal juga sih, cuma karakter bangsa kita itu kan tidak liberal. Artinya memang ideologi kita bukan iduliberal dalam arti semua orang kalau di negara liberal betul kan Mas, itu bebas untuk mengatakan apapun, memakimu, apalah ya, dengan pemimpin itu bebas gitu loh. Ngomong itu sainaknya, enggak takut dengan undang-undang pencemaran yang baik, undang-undang ITE atau undang-undang tentang menyampaikan soal berita yang kurang pas, itu enggak ada masalah itu, karena memang mereka budayanya sudah liberal. Nah, terkait dengan roasting di tempat kita ini, sebenarnya tadi bisa dipakai sebagai sarana untuk kritik, namun rakyat yang mengkritik tadi harus punya etiket sopansantun dalam bertutur kata. Karena kan katanya kita ini negara yang religius kan gitu kan, nah religius itu harus juga, berarti kan bercandaan-candaan itu harus, ya zaman Rasulullah, Rasulullah juga-juga bercanda, tapi kan tidak sampai kemudian menggunakan kata-kata kotor, kasar, dan seterusnya. Bahkan saya punya satu buku itu yang isinya itu sebenarnya bagaimana muslim itu cerdas, ya cerdas dalam pemikiran, bahkan dalam hal penggunaan kata-kata untuk canda itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puan dan tuan kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah titik dan berangkal, channelnya Prof Suteke, dan sudah hadir di samping saya Profesor Suteke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang agak penting Anda sehat ya, Prof ya. Iya, Alhamdulillah. Iya, Prof Suteke kita itu harus bahagia, Prof ya. Harus ceria, ya. Wah, insya Allah lah. Kalau masih tanggal muda ya lumayan lah ceria. Kita berhubungan dengan ceria, dengan ketawa, ini ada kasus ya. Dengan canda juga ya. Iya, ini ada kasus soal bercandaan nih, Prof. Jadi ada berita yang lagi viral ya. Yang saya ambil, cukup klik dari berita di Liputan 6. Ketika Komika Mamat Al-Kadiri dilaporkan anggota DPR, berita Hilary ke polisi, Prof. Gara-gara candaan ya. Iya, betul. Oke. Izin bacakan tiga paragraf dari Liputan 6. Komika Mamat Al-Kadiri dilaporkan anggota DPR, berita Hilary ke polisi. Buntut dari pelaporan tersebut dipicu dari roastingan pria asal Papua Padat itu soal politikus dari Partai Nasdim, yang hadir dalam sebuah acara talk show. Hilary tersinggung dengan pernyataan komika tersebut, yang dimilai telah mencemarkan nama baiknya. Nah, adapun laporan tersebut dilayangkan, pada Senin 3 Oktober kemarin dengan nomor register LP-B-50-54-X-2022-SBKT-Polda Metro Jaya, yang diwakili oleh kuasa hukum Hilary Muhammad Fauzan Rahawarin. Baik. Mas Uteki, jadi dari candaan, dari stand-up, ini berujung ITE ini. Dan ini, saya pantau komentar di Lidimasa, baik itu Twitter maupun Instagram, ini banyak banget netizen yang malah ngece. Ngecenya itu, rata-rata isi komentarnya itu, mendiskreditkan justru Hilary. Salah satunya dari akun at Cepi Pots ya. Bercandaan diseriusin giliran hal serius dibercandain. Kualitas wakil rakyat di Wakanda. Bagaimana prosyting melihat kasus ini, bro? Silahkan. Wah, sebenarnya kalau kita lihat definisi roasting, itu kan sebuah candaan yang dilakukan dengan sengaja. Dan dimaksudkan untuk menyerang seseorang secara langsung. Nah, ini pengertian roasting. Roasting itu kan kalau dalam dunia makanan di roast, itu kan berarti dibakar. Dibakar-bakar, dipanggang. Tapi kalau bahasa gaul, ya dimarahin atau diserang dan sebagainya itu. Tapi menurut saya begini, meskipun itu ya dunianya candaan, tapi candaan itu kan butuh seni dan juga kecerdasan. Jika menyangkut orang lain, harus diusahakan yang bersangkutan itu tidak merasa dilecehkan. Tapi justru merasa tersenyum. Mungkin senyumnya itu karena, ya kok aku bisa begitu ya? Jadi, roasting itu seharusnya akan tidak berujung pada bullying. Atau yang kita sebut dengan perundungan, dengan menggunakan kata-kata kasar, yang itu kita sebut dengan istilahnya verbal harassment. Nah, saya tidak begitu setuju ya dengan komentar-komentar netizen yang terkesan permisif ya terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam candaan roasting itu. Jadi menurut saya, apapun itu tidak boleh, roster itu menggunakan kata-kata yang nadanya kasar, meskipun itu bermaksud candaan. Itu prinsip saya, Mas. Oke, baik-baik. Jadi menggunakan kata tai, asu, atau mungkin apalagi itu, yang kemarin dikata goblok itu, menurut saya tidak perlu. Ada kata-kata yang lebih soft, yang bisa dipakai, nah justru yang bersangkutan itu akan merasa tersenyum. Itu yang tadi saya katakan begitu. Tidak, kemudian penggunaan kata yang kasar tadi, itu saya kira tidak pas. Oke, baik-baik. Jadi, Prof. Stegi menyeroti penggunaan kata-kata kasarnya ya, Prof. Iya, betul. Oke, baik Prof. Tapi, apa yang perlu disikapi dari masyarakat awam? Karena bagaimanapun anggota Dewan itu kan punya hak yang namanya hak imunitas, Prof. Kalau... Ya, dalam hal ini gimana? Ya. Memang salah satu hak yang melekat pada anggota DPR itu kan hak imunitas. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 20A, ayat 3, ya, selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan, maksudnya Dewan Perogian Rakyat itu punya hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas. Hak imunitas itu lebih lanjut diatur dalam pasal 224 Undang-Undang MD3 itu ya, yaitu pasal 224 menyatakan anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Kemudian juga, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena ini sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Lalu berikutnya, anggota DPR itu juga tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan yang tadi, pernyataan, pertanyaan yang dikemukakan baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR. Itu yang berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya. Tapi prinsipnya begini, hak imunitas sendiri itu adalah hak kekebalan hukum di mana anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena itu pernyataan atau pendapat yang dikembukkan secara lisan maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR maupun di luarnya sepanjang itu terkait dengan fungsi serta wewenangnya. Namun harus diperhatikan, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi itu batasannya demikian. Oke, baik. Ya, ya, Frank. Kalau kita melihat hubungan rakyat dengan DPR dalam menyampaikan pendapat atau kritik itu dalam pandangan dindingan seperti apa, Pak? Ya, pada prinsipnya DPR itu kan wakil rakyat yang wajib menampung aspirasi rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam hal legislasi, pengawasan atau kontrol dan juga fungsi anggaran. Nah, bahkan dalam masa reses itu setiap DPR setahu saya itu wajib melakukan kunjungan ke lapangan, Mas. Menemui konstituennya untuk apa? Menyerap aspirasi rakyat. Nah, di sini kan ada anggaran juga itu yang disitu dengan dana aspirasi kalau tidak salah. Nah, sarana untuk menjaring aspirasi rakyat itu kan bisa melalui seminar, diskusi publik atau public hearing bahkan melalui sarana budaya dan juga hiburan. Nah, isinya tentu bisa berupa kritik saran maupun usulan. Sebenarnya kayak media ini ya komedian atau komedi itu kan sebagai sarana untuk ya bisa terkait dengan budaya dan juga hiburan yang sebenarnya bisa dipakai untuk sarana itu. Sarana untuk menjaring aspirasi meskipun lewat candaan. Tapi tadi saya katakan kendatipun itu candaan tetap harus ada batasan kan begitu kan? Kata-kata kotor, kasar, sarkasme, lain-lain macam itu gendanya juga dihindari. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya bahwa kendatipun itu di ruang roasting, ruang hiburan, menyerang, yang disengaja memang untuk candaan. Tetapi tadi di awal saya katakan mesti harus juga punya etiket. Oke, baik-baik. Prof, kalau kita lihat yang namanya komedi itu kan seringkali dijadikan sarana kritik. Sejak dulu bahkan di berbagai negara. Apa pesan Prof Sutegi terkait dengan komedi dan kritik. Ini bedanya kita negara yang mengaku demokrasi tapi pseudo gitu ya. Jadi pseudo demokrasi. Jadi, gimana? Kita tidak mengenal demokrasi liberal, tapi sebenarnya liberal juga sih. Cuma karakter bangsa kita itu kan tidak liberal. Artinya memang ideologi kita bukan liberal dalam arti semua orang kalau di negara liberal, betul kan Mas? Itu bebas untuk mengatakan apapun. Memakimu. Apalah ya dengan pemimpin itu bebas gitu loh. Ngomong itu saya enaknya. Tidak takut dengan undang-undang pencemaran baik, undang-undang ITE, atau undang-undang tentang menyampaikan soal berita yang kurang pas itu tidak ada masalah itu. Karena memang mereka buddhanya adalah liberal. Nah, terkait dengan roasting di tempat kita ini sebenarnya tadi bisa dipakai sebagai sarana untuk kritik, namun rakyat yang mengkritik tadi harus punya etiket sopan santun dalam bertutur kata. Karena kan katanya kita ini negara yang religius kan gitu kan. Nah, religius itu harus juga, berarti kan bercandaan-candaan itu harus, zaman Rasulullah Rasulullah juga juga bercanda, tapi kan tidak sampai kemudian menggunakan kata-kata kotor, kasar, dan seterusnya. Bahkan saya punya satu buku itu yang isinya itu sebenarnya bagaimana muslim itu cerdas, cerdas dalam pemikiran, bahkan dalam hal penggunaan kata-kata untuk canda itu ada. Nah, cara roasting, saya kira cara roasting yang ini ya, yang dilakukan oleh, Mas tahu kan sering buka itu yang Kiki Saputri itu loh ya. Itu saya kira bisa menjadi contoh. Saya sempat menonton waktu Kiki Saputri itu merosting gubernur Aris Baswedan. Ini sekalian kita singgung ini ya. Bukan promosi tapi ini sekalian kita singgung gubernur Aris Baswedan ini. Jadi, saya baca itu meskipun terkesan tajam gitu ya. Tajam kritiknya tapi dikemas dengan api dan tidak ada kata-kata kasar. Ya itu saya lihat Pak Anies juga tersinggung tapi mesam-mesam tersenyum aja. Tidak ada kata-kata tai, goblok dan macam-macam. Tidak perlu gitu. Nah, sebenarnya komedi itu kan bisa menjadi sarana kritik tapi tadi tidak perlu disisipi dengan bullying atau kata-kata kasar yang berpotensi apa Mas? Mencemarkan menghina orang lain atau mungkin bisa terkait dengan suku, agama, ras, dan aliran atau sarana. Nah, dalam komedi hendaknya diunut prinsip menghibur yang saya katakan begini kritikan boleh hinaan jangan. Roasting boleh bullying jangan. Kan begitu kan? Lalu dalam hal ini perlu kita sadari jika dalam roasting itu terdapat bullying dan yang dibully itu tidak terima serta melaporkan ke aparat penegak hukum misalnya berdasarkan pasal 310 ini kan juga begitu kan pasal 310 kita undang-undang hukum bidana atau bahkan undang-undang ITE ya harus diterima sebagai konsekuensi dari kita ini sebagai negara hukum kalau Brigita kan menyebut ini kan negara hukum bukan negara komedi kan itu kan namun ini kan deliknya delik aduan maka sebenarnya bisa diselesaikan secara restoratif justice pelaporan itu kan hanya sebagai sarana menurut saya sebagai sarana untuk pembelajaran bahwa pelaku agar lebih hati-hati dalam bercanda atau menghibur orang jadi kalau kita pahami betul kan ya roasting itu kan hanya merupakan salah satu teknik stand-up komedi yang dipakai sebagai sarana sebenarnya sebagai sarana ini mas sebagai bentuk mengapresiasi pada orang yang akan di roasting jadi memang tidak patut jika dibubui dengan kalimat kotor kemudian makian terlebih dilontarkan kepada orang lain tersebut karena apa selain terkesan kasar dan arogan pasti apa kritiknya itu tidak akan tersampaikan dengan baik gitu oke yang ada malah nyakitin orang ya menyakitkan orang bukan menghibur oke baik-baik terima kasih atas pandangan-pandangan yang menarik sekali terkait dengan trustingan Mamat Al-Kathiri terhadap Hillary ya terima kasih terima kasih puan dan tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya jangan lupa untuk like komen share dan juga subscribe channel Props Sudaiki karena kita satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal ramah terdidik dan beragal baik terima kasih Puan dan Tuan semua saya Pak Benjur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton